Pemirsa usai menghadiri KTT G20 Bali, sejumlah kepala negara nampak meninggalkan Indonesia sejak Rabu Siang. Tak sedikit kepala negara yang meninggalkan Bali dengan raut bahagia, seiring dengan hasil positif yang disepakati oleh pimpinan negara. Sejumlah kepala negara KTT G20 telah meninggalkan Bali terhitung sejak Rabu Siang waktu setempat. Tak sedikit yang meninggalkan Bali dengan raut bahagia, seiring hasil positif yang disepakati oleh pimpinan negara. Terdapat lima partisipan G20 yang pamit pulang lebih awal. Presiden Korea Selatan, Yun Sookyol, menjadi kepala negara yang pulang paling pertama bahkan sebelum KTT G20 usai. Deretan kepala negara lainnya yang juga meninggalkan Bali lebih awal adalah Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Levrov. Pangeran MBS dari Uni Emirat Arab. Serta Presiden Viva Gianni Infantino. Daftar ini juga disusul Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang pulang setelah G20 rampung sekitar pukul 1 lewat 11 waktu Indonesia Tengah. Biden dikabarkan pulang lebih awal untuk menghadiri pernikahan cucunya di Gedung Putih. Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping meninggalkan Bali sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyaksikan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim Liputan Ainews melaporkan.